Kementerian Perhubungan memberlakukan pembatasan angkutan barang selama masa mudik lebaran 2019. Adapun, truk berukuran besar dilarang melintas jumlah jalan tol dan jalan nasional pada 31 Mei 2019 hingga 2 Juni 2019, serta berlanjut pada 8 hingga 10 Juni 2019. Namun, aturan pembatasan itu tidak berlaku bagi truk yang membuat barang ekspor dan impor. Direktur Angkutan Jalan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yanni menyatakan bahwa truk pengangkut komoditas ekspor-impor akan ditempelkan dengan stiker khusus. Kebijakan ini telah dibahas bersama Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Organisasi Angkutan Darat dan Korlantas Polri pada Senin 6 Mei 2019. Dalam pembahasan itu, Yanni menegaskan pemberian stiker khusus diharapkan akan mempermudah pengawasan ke depannya. Terima kasih telah menonton!